Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayangnya saya ini nggak akan terlalu bawa kabar yang kebaik. Tapi tentu saja ini penting untuk kita bahas dan ini jadi warning. Karena Bank Dunia belum lama ini memberikan peringatan bahwa Indonesia itu termasuk dalam salah satu negara bertembang yang diambang krisis atau menuju jalan krisis akibat utang. Dan kita tahu pemerintah kan baru saja menambah utangnya dan sekarang posisi utang kita itu sudah mencapai 8.041 triliun. Jadi artinya nggak berlebihan kalau banyak yang memperkirakan seketika resim Jokowi berakhir itu sekitar 10.000 triliun. Tapi ada juga yang memperkirakan 11.000 triliun. Apa sih dampaknya terhadap Indonesia dan benarkah kita itu menuju krisis utang? Saya seperti biasa akan mengajak Anda untuk berbincang dengan ahli fiskal, seorang ekonom Awalil Rizky. Prof, apa kabar Prof? Alhamdulillah, baik. Baik kalau Profnya, Prof Awalil baik. Tapi Indonesia yang sedang tidak baik-baik gitu ya. Karena ekonominya ya tidak sedang baik saja. Nah, dan itu soal serius. Karena orang melihat sebenarnya Indonesia dari sisi politik, Indonesia mengalami krisis ya. Terutama krisis kredibilitas gitu, krisis legitimasi gitu. Dan kalau nanti bertemu dengan krisis ekonomi, yang mungkin dipicu oleh utang, itu bisa menampak pada krisis yang sesungguhnya gitu. Bisa krisis politik dan ekonomi, dan itu pemerintah bisa jatuh. Itu banyak yang kita pelajari sebelumnya seperti itu ya. Tapi mari kita omongin dari sisi ekonomi dan khususnya utang ini. Sedapa serius sih peringatan dari Bank Dunia, bahkan tahu nggak salah IMF dan sebagainya juga sudah mengeluarkan data yang mirip-mirip sama gitu? Ya betul. Jadi berita buruknya itu, kalau berita baik, kadang pemerintah kan suka begitu banyak negara yang kondisinya demikian. Tapi itu kan tetap aja berita buruk. Kalau petangga kita buruk, masa kita buruk berarti kita baik kan tidak? Iya, iya, iya. Kehidatan Bank Dunia itu sebenarnya juga ada dasar historis ya. Tidak sekedar angka-angka satu hal. Angka itu maksudnya indikator. Kondisi utangnya itu dianggap aman. Tidak aman kan ada indikatornya. Ya. Nah tapi juga atas dasar sejarah, historis. Dimana utang tersebut di banyak negara itu bisa menjadi pemicu krisis atau memperparah krisis. Jadi dua-duanya, dan bisa bersamaan. Jadi tidak selalu utang yang menyebabkan krisis. Tetapi ketika ada goncangan ekonomi, negara tersebut sudah memiliki utang yang banyak, beban utang yang banyak, maka krisis menjadi lebih cepat buat dia. Ibarat tubuh manusia itu orang yang punya utang banyak itu kan daya tahannya tidak sama dengan orang yang tidak punya utang. Kira-kira begitu. Iya, iya. Peringatannya itu begitu. Nah, kondisi ekonomi dunia sudah dua tahun terakhir sebenarnya. Tapi menguat di 2023 ini, yang menguat itu volatilitasnya Pak Bang Hersu. Jadi ketidakstabilannya, baik karena soal, terutama ya, karena soal geopolitik, lalu soal memang life cycle di dalam dunia internasional itu setiap 10-12 tahun memang ada life cycle. Life cycle, siklus ya, di mana ada proses-proses yang akan dihadapi dunia dari sisi permintaan dan penawaran, dari sisi alur uang. Nah, yang sekarang beken kan alur uang, di mana the path Amerika itu menarik uang. Menarik uang dalam arti dia kasih bunga yang lebih tinggi, otomatis kan uang banyak mengalir ke dia. Nah, itu menjadi tantangan buat negara-negara berkembang, yang tempat parkir uang. Kalau dia pergi kan berarti dia bermasalah. Nah, kalau negara tersebut sedang tidak punya beban utang yang banyak, dia lebih aman. Nah, jadi peringatan bank dunia itu kepada negara-negara yang saat ini sudah memiliki kondisi utang yang tidak baik. Tidak kira begitu. Maka pada saat ekonomi dunia makin tidak stabil dan menuju kepada resesi, maka negara-negara tertentu itu, termasuk Indonesia di dalamnya, memiliki ancaman yang lebih besar dibandingkan negara-negara yang utangnya tidak berat. Jadi, kan gini, kalau kita menyimak penjelasan pemerintah selalu menyatakan bahwa kondisi utang kita itu aman. Masih jauh dari batas dia itu kan, undang-undang itu, patokannya itu PDB ya, kalau tidak salah ya itu ya. Iya, betul. Sampai 60 persen gitu batasnya itu ya, kan. Sementara kita itu masih angkanya sekitar 38 persen, kalau nggak salah. Masih jauh, jadi selalu alasannya itu gitu kan. Ini klasik sebenarnya penjelasan pemerintah ini kan gitu. Ya, sebenarnya kondisi rasio atas PDB itu, di undang-undang, itu adanya di penjelasan, Mas Erso. Jadi, undang-undang yang dimaksud itu adalah Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Di pasalnya, itu tidak ada kata-kata 60 persen itu. Yang ada adalah bahwa pemerintah harus berhati-hatilah kurang lebih, kalimannya tidak begitu sih, bahwa bagaimana pengeluaran belanja dan pendapatan lalu boleh berutang. Di situ pinjaman, dulu tahun 2003 disebutnya pinjaman di undang-undang itu. Nah, di penjelasannya ada tentang batas maksimal pemerintah depisit, itu 3 persen. Jadi, depisit itu adalah pendapatan kurang dari belanja. Nah, karena pendapatan kurang dari belanja, untuk mengatasinya, yang paling utama adalah dengan berutangan. Nah, utangan dari tahun ke tahun karena depisitnya terus-menerus, itu kan bertambah. Kalau batas depisit itu batas setahun ya, 3 persen dalam setahun dari PDB. PDB itu produk domestik bruto, total pendapatan negara, bukan pemerintah ya, Indonesia, maksudnya. Nah, lalu kalau batas utang, itu kan akumulasi, sisa utang, outstanding, atau sisa utang, posisi utang. 60 persen itu disebut batas maksimal. Saya tidak tahu bagaimana pemerintah mengambil itu sebagai batas aman. Teman-teman pemirsa bisa melihat, di undang-undang itu enggak ada kata-kata aman. Adanya batas yang tidak boleh dilewati. Saya berulang kali mengatakan kepada Mas Hersu di beberapa kesempatan. Ibarat kita berjalan di pinggir jurang, 60 persen itu jatuh di jurang itu. Sedangkan batas untuk tidak jatuh kan misalnya 1 meter dari pinggir jurang. Atau di rel kereta api kan juga begitu ada batas kuning itu. Nah, jadi saya punya penafsiran berbeda bahwa 60 persen itu bukan batas aman, batas yang tidak boleh dilewati. Nah, bukti lain ada, bukti empiris. Kita kan pernah krisis tuh, 97-98 Bang Hersu. Pertanyaannya, kita krisis itu mulai pertengahan. Kira-kira Mei sudah terasa, Juni sudah mulai krisis. Juni 1997. Berarti sampai Desember kan sudah krisis tuh. Belum puncak, puncaknya nanti di 98. Pada saat akhir Desember 1997, itu berapa coba rahasia utang kita? Rahasia utang kita baru 37,92 persen. Akhir 1997 ketika krisis sudah mulai terjadi. Nah, sekarang berapa? Sekarang 39. Oh, 39 ya? 38,9 ya? Jadi, ya bahwa itu aman, saya tidak mengerti. Karena di atas 60 itu adalah di akhir 98. Ketika krisis sudah akut, 61,74 persen. Jadi, saya tidak setuju dengan ukuran pemerintah, 60 persen itu adalah batas aman. Itu batas yang tidak boleh dilewati. Menurut saya, batas aman-nya tidak itu. Ada ukuran-ukuran batas aman yang lain yang dikenal dunia. Ini dikenal buku teks, buku ajar, best practices. Misalnya kita ambil yang paling populer adalah dari IFF dan... IDR. IDR, ya. IFF, International Monetary Fund. IDR itu International Debt Statistics. Kedua-duanya perhatian latar-latan utang-utang berbagian negara. Nah, mereka antara lain menyatakan ukuran aman itu adalah rasio utang atas pendapatan negara. Beda, kan? Tadi utang, posisi utang maksudnya, terhadap PDB. PDB itu pendapatan seluruh Indonesia. Termasuk pendapatan rumah tangga kita masing-masing ini, ya? Termasuk rumah tangga, swasta, korporasi. Nah, kalau pendapatan negara kan khusus pendapatan di APBN. Iya, iya. Amiksi enggak? Saya berulang kali juga mengatakan bahwa utang dibayar, cicilan maupun bunganya. Bukan dengan PDB, tapi dengan pendapatan negara, kan? Betul. Itu potensi. Potensi negara untuk memperoleh pendapatan. Nah, pendapatan negara adalah pendapatan diri yang diperoleh oleh pemerintah. Kan bayarnya enggak bisa pakai PDB. Misalnya pakai pendapatan negara. Jadi, lebih mixens, ya? Lebih wajar ukuran pendapatan negara. Nah, dibatas oleh IMF misalnya. Direkomendasikan batas aman itu 90-150%. Jadi, utang dibandingkan pendapatan maksimal 1,5 kali lipat. Idealnya setara. Jadi, kalau punya utang, Pak Mas Hirsu punya utang 100 miliar, ya penghasilannya sebaiknya 100 miliar. Nah, berapa Indonesia? Nah, ternyata Indonesia di tahun 2023 yang berjalan dengan perhitungan dari angka-angka APBN, kira-kira 310%. Jadi, 2 kali lipat dari batas maksimal. Cara hitungnya bagaimana? Kan tadi Mas Hirsu mengatakan, tadi 8.049 ya. 8.041 sekarang. Tapi, kan masih ada sebulan lagi Desember. Kemarin di awal bulan Desember ini, pemerintah sudah jual SBR. Jadi, kalau perhitungan saya, angkanya di 8.100. Ini akhir tahun ini ya? Akhir tahun 8.100. 4.100 plus minus ya. Nah, 8.100 itu pendapatan. Kan gitu ya? Nah, utang. Maaf, itu utang. Utang, utang ya. Pendapatannya berapa? Pendapatannya kurang lebih di bawah 3.000. Berarti kan 8.100 dibagi 3.000. Ya, dapatlah 310. Bagaimana tahun depan? Tahun depan lebih buruk ternyata. Mengapa? Karena laju kenaikan pendapatan yang ditargetkan APBN itu lebih lambat dari kemungkinan bertambahnya utang yang juga ditargetkan APBN. Sehingga besok nanti 317. Kan semua melampaui. Itu misalnya. Lalu ada ukuran... Pakai standar tadi ya? Itu standar IMF tadi ya? Pakai standar pendapatan negara. Maaf, rasio posisi utang atas pendapatan negara. Yang berulang kali dikemuka kandu adalah rasio posisi utang atas produk domestik brutto. Dua hal yang berbeda. Ya, itu biasalah. Atas BDB itu juga dipakai. Tetapi kan begini. Kalau misalnya kita memeriksa kesehatan kita di rumah sakit ya untuk check-up general check-up. Kan tidak mungkin hanya satu ukuran kan? Ada banyak ukuran. Untuk menyatakan Pak Hersu, Pak Awal itu sehat atau sakit. Nah, gitu loh. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, ini baru dua akan ukuran. Nah, ada lagi ukuran lain misalnya bunga utang. Jadi, pembayaran bunga utang atas pendapatan negara. Nah, lalu ada lagi ukuran beban utang. Beban itu adalah cicilan, pembayaran bokok, plus bunga atas pendapatan negara. Nah, tiga itu yang paling populer sebenarnya. Oke. Nanti akhirnya kita lihat ya. Semua melewati batas yang direkomendasikan. Artinya dengan kata lain batas aman. Nah, ini tidak hanya Indonesia memang. Ada beberapa negara berkembang yang seperti itu. Kalau kondisi seperti itu, jadi kurang aman, tidak aman, tetapi dunia baik-baik saja. negara tersebut juga kondisi politiknya, kondisi sosialnya, negaranya masih berlangsung, dunia juga, kondisi perekonomian dunia tidak susah. Itu mungkin tidak masalah. Nah, lalu Bang Duda, dan tidak masalah seperti yang terjadi dalam dua, tiga tahun ini tidak masalah belum. Sebetulnya kita sudah melewati semua itu. Mas Herson sejak tahun 2019. Siapa yang memberitahu itu melewati? Namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi pemerintah itu sudah pernah ditegur BPK. Ya, ya, pernah. Berapa waktu yang lalu ya? Ya. Untuk kondisi 2021, 2020. Kalau korannya kan setahun kemudian, berarti belum lama. Di 2021, pertengah itu dua tahun yang lalu. Saya tidak tahu kenapa BPK di tahun 2022 kemarin tidak memberi teguran lagi. Padahal harusnya ada. Atau sebaliknya BPK yang ditegur? Harusnya terus-terus ditegur tiap tahun. Di preview. Tadi, tidak tahu. Apa yang terjadi? BPK tidak melakukan lagi review dan peringatan itu. Nah, pertanyaannya kan sudah sejak tahun 2019 kita tidak aman. Kenapa masih baik-baik saja? Saya ingin ingatkan tidak aman itu adalah kondisi yang seseorang tersebut rentan. Bukan berarti dia pasti celaka. Cuma orang yang rentan, yang tidak aman, itu lebih mungkin celaka. Kan kira-kira gitu. Nah, kondisinya kemudian eksternal. Karena di mana-mana yang berpengaruh di negara perkembangannya adalah kondisi global. ketika daya tahan, kerentanan, ketidakamanan itu dialami Indonesia dalam posisi utang. Nah, pada saat yang bersamaan kondisi global sedang tidak pasti dan menyusahkan, itu maka kira-kira ini akan datang pandemi gitu. Buat yang punya daya tahan tinggi, itu nggak masih bisa akan kemungkinannya dia lolos. Tapi kita adalah kondisi fisiknya sebagai negara. Itu berat. Ada komorbitnya. Ada komorbitnya ya. Nah, kita diberitahu oleh Bank Dunia. Ini beberapa negara berbahaya loh. Karena besok itu Amerika masih, sekarang masih, besok juga, akan masih terus berusaha menahan duit di negaranya. Kemudian dalam supply and demand, artinya permintaan penawaran barang-barang, itu akan ada masalah. Di mana banyak negara tidak mau misalnya mengekspor pangannya karena khawatir kondisinya sendiri. Nah, lalu harga pangan meningkat. Nah, buat negara-negara yang punya utang banyak kan duitnya kurang tuh. Nah, kan nanti kalau impornya banyak bagaimana? Begitu juga energi dan seterusnya. Kira-kira begitu, Pak Sersu. Iya, iya, iya. Oke, jadi ini memang jangan sampai terina bobok dengan istilah aman dan amannya itu juga menggunakan standar yang selama ini yang memang kelihatannya sengaja digunakan untuk menunjukkan bahwa aman. Padahal sebenarnya ada standar-standar lain yang menunjukkan sudah tidak aman. Makanya tidak berlebihan kalau kemudian Bank Dunia mengingatkan kita menuju jalur krisis. Kan begitu ya? Oke, mari kita lihat datanya lebih detail. Prof. Awalil, kondisi utang kita, kemudian cicilan bunga cicilan, pembayaran bunga dan cicilan pokoknya juga. Dan sekarang ini posisinya seperti apa? Ya, kita mulai dari awal ya, supaya mungkin buat pemirsa yang baru sekali ini mendengar, pertama itu utang itu tentu saja dimulai dari kondisi pendapatan yang kurang dari belanja. Seperti juga rumah tangga. Jadi ketika pendapatan dalam setahun lebih kecil dari belanja dalam setahun, itu kan kita kekurangan. Istilah APBN-nya debisit. Kurang duit, gitu aja lah. Nah, sebuah rumah tangga dan juga sebuah negara sama saja bisa memilih mengatasinya dengan apa. Ya, kalau Mas Hersu mungkin jual mobil, jual tanahnya yang lain, penyalahan, kebetulan punya tanah itu kan namanya jual aset. Ya, kok tau ya? Ya, debisit. Kekurangan itu bisa dengan jual aset. Tetapi ada pilihan kedua, yaitu dengan melakukan hutang, kan bener ya? Betul, betul. Kita sudah pernah melakukan dua-duanya, Mas Hersu. Jangan salah. Awal-awal reformasi ketika kita setelah krisis memiliki hutang yang banyak, pemerintahan periode awal, periode Gus Dur dan Mega, terutama di era Mega dan sedikit di era SPI awal, terutama di Mega, itu jual aset. Kenapa? Karena kita masih cukup kaya, kan? Pasti punya banyak UMN, punya sitaan bank-bank, ingat nggak? Nggak, kan kita. Nah, jual aset untuk menutupi defisit tersebut. Nah, tapi sekarang kita memilih berutang. Hanya berutang, dulu berutang dan menjual aset. Begitu ya. Maka, utang itu dari tahun ke tahun bertambah, dong. Karena kalau pendapatan lebih besar dari, lebih kecil dari belanja, orang untuk belanja aja nggak cukup, gimana untuk bayar utang? Begitu, dong. Kalau tiap tahun kita belanjanya lebih besar dari pendapatan, defisit namanya, itu tidak mungkin bisa bayar utang, kan? Dengan pendapatan. Nah, bagaimana bayar utangnya? Ya, dengan berutang lagi. Ya, sesederhana itu. Maka tiap tahun utangnya bertambah. Ya, 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 begitu. Nah, bagaimana kita melihat angka? Maka kita bisa dong membuat angka waktu tahun 96 utang kita berapa? Sebelum tesis ya? Ya. Nanti 98 berapa? Lalu pada saat SBI memulai 2004 berapa? Kan pelantikan di bulan Oktober ya? Berarti kita bisa pakai angka akhir tahun Desember kan? Ya, Sampai beliau 10 tahun berapa? Nah, Jokowi juga begitu bisa. Kita bisa melihat pada waktu beliau memulai pemerintahan 2014 akhir, berarti kita bisa pakai data 2014 Desember. Nah, nanti berapa? Nah, kalau sekarang kita bicara ini, tadi kan November 2023 datanya, tapi saya anggap aja kita sampai Desember 8100 ya. Waktu memulai beliau 2609. maka 8100 dikurangi 2609 5500 tambahan. Itu akhir 2023. Kalau sampai 2024 berapa? Kita hitung lagi. Nah, sebetulnya memang berutang dari tahun ke tahun itu ya presisinya setelah dilewati, tapi sebagai pengamat ekonomi, pengamat fisika, saya tentu bisa menghitung perkiraan. Dari mana kan ada APBN-nya? Rencananya pemerintah 2024 nanti pendapatannya segini targetnya belanja, segini kan berarti kelihatan mau utang berapanya kan? Maka, menurut perhitungan saya di akhir tahun nanti, 2024 maksudnya, itu 8800. Jadi, tidak 10 ribu ya, Mas Hersu. Jadi, pakai itu dulu, pakai yang konservatif namanya. Ini akhir tahun 2024. Kalau akhir 2023, 8100. Tapi nanti ada penjelasannya. Nah, itu berarti tambahan selama era periode Jokowi, kalau situasinya normal, kita akan 8800, maka kita 6200 triliun kurang lebih tambahan. Tambahan 10 tahun. Sementara SBI hanya 1300. Bisa ya, dibandingkan. Lalu, ada ramalan tentang 10 ribu, 9 ribu berapa, termasuk saya pernah bicara bahwa ada potensi di akhir 2024 itu 10 ribu. Kok ini beda dengan perhitungan sekarang, Pak Awalil? Ini kan kalau tidak ada apa-apa. Sekarang kalau terjadi krisis di 2024. Nah, itu tadi peringatan Bank Dunia tadi, Mas Ersu. Sebenarnya, kalau krisis, itu salah satu cirinya adalah rupiah akan melemah. Ya kan? Sekarang 15.500. Kalau krisis bisa 18 ribu, bisa 20 ribu. Nah, utang itu sepertiganya utang itu adalah dalam bentuk palutasi khususnya dolar. Fikir nggak? Ya, ya, ya. Kalau dinyatakan rupiah, kalau dia terjadi depresiasi, ya utangnya bukan lagi 8.800. Karena 8.800 itu dengan perhitungan 15.500 kursnya. Ya, ya, ya. Sepertiganya ya, kan rupiahnya dua per tiga. Maka di tahun 2024, potensi tetap ada di 10 ribu kalau rupiah mengarah ke 20 ribu. Nah, kira-kira itu yang menjadi salah satu apa namanya, ancaman. Ancaman tanda petik ya, bahwa ya itu bisa terjadi. Tetapi posisi utang itu satu hal, Mas Hersu. Kita harus memahami utang itu yang utama bukan posisi, bukan outstanding. Tidak soal berapa. Bukan tidak soal ya. Tidak terlalu penting banget sisa utang. Yang paling penting itu adalah bayarnya berapa per tahunnya. Gitu ya. Itu yang paling penting. kalau dia punya utang banyak, tetapi jatuh temponya 200 tahun lagi. Ekstrim ya. 100 tahun dibandingkan dengan punya utang tidak banyak, tapi ditunggui debt collector di depan rumah. Jadi beda. Kira-kira gitu loh. Atau besok pagi diberi waktu. Maka ada ukurannya. Untuk negara ada ukurannya. Yang tadi, yang kita sebut-sebut tadi. Maka ukurannya adalah salah satunya adalah beban. Beban utang itu pokok, pokok itu cicilan atau pelunasan SBN ditambah dengan bunga. Dua ya. Selama setahun. Kan sudah ada yang jatuh tempo. Nah itu dibagi pendapatan. Wah itu kalau keluarga mudah banget ngukurnya. Pendapatan. Saya selalu senang menyontohkan Mas Herisu. Alhamdulillah. Tapi yang ini agak bagus sedikit dong contohnya. Jangan terlalu jelek ya. Jadi kalau Mas Herisu pendapatannya 100 juta per bulan. Alhamdulillah. Tetapi cicilan pokok dan bunga yang dibayar Mas Herisu berapa? Dari utang. Mohon maaf. Misalnya utang rumah, utang mobil, atau utang apapun. 30 juta. Berarti kan 30 bagi 100. Masih aman dong? Masih aman kan? Maka 30 persen. Berarti kan Mas Herisu harus tidak bisa memakai 30 persen untuk urusan lain kan? Harus bayar itu dulu. Tinggal 70 persen lah ya. Masih akal kan bahwa itu dipakai. Itu yang paling banyak dipakai untuk menjadi ukuran aman atau tidaknya kondisi keuangan negara. Sebagai mana rumah tangga. Bank saja pertamanya begitu kalau mau beri kredit. Mas Herisu mengajukan diselidiki. Cicilan dan bunga yang dibayar Mas Herisu saat ini berapa dengan utang yang sekarang? Belum diberi yang baru nih. Nah gitu. Kalau udah sepertiga biasanya udah nggak dikasih lagi. Orang nggak kuat bayar nanti. Nah tetapi negara beda. Memang negara ukurannya masih lebih fleksibel. Tetapi Mas Huk akal nggak bahwa ukurannya adalah beban utang dibagi pendapatan. Nah berapa? Nah untuk kondisi terkini kita itu tahun ini nanti di 38,93 persen. 39 persen dari beban utang kita dibagi dengan pendapatan. Di tahun depan berapa? Nggak bergeming di 40 persen. Gitu lah. Jadi itu ukuran. Ada ukuran lain juga untuk kondisi ya. Ukuran, maaf, ukuran pokok ini. Loh, ini kan utang dari zaman dahulu begini. Dari lanjutan dari zaman Pak SB, lanjutan dari masa sebelum reformasi. Kan? Kalau kita bicaranya seandainya pemerintah ini baru tahun pertama, bisa ngomong begitu. Mas Herisu, ya tau? Iya, iya, iya. Bisa ya nih. Kan mengomong ini utang-utang Bapak saya. Kalau itu baru setahun yang lalu. Mohon maaf, Bapak saya nggak ada. Tapi kalau sudah 10 tahun, masa urusan utang Bapak saya saja? Kan ada grafiknya. Bahwa bagaimanapun utang terbesar, tadi sudah kita katakan, yang berutang paling banyak itu Jokowi. Bukan SBY. Maka beban bayarnya dan bunganya juga beban utangnya Jokowi yang paling banyak. Ya nggak bisa dong. Alasan bahwa ini adalah utang pemerintahan SBY itu kalau 2015 beliau ngomong begitu, Pembela Pak Jokowi bilang itu make sense. Ini 2023. Gitu kira-kira. Dan sebelumnya... Angkanya didetail kan? Kan tadi cuma 39, 40. Saya ulangi ya. Khusus beban utang dengan pendapatan negara. Itu kalau kita bicara pendapatan negaranya adalah Rp3.000. 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 Ada angkanya nanti. Silahkan nanti ini. Jadi pokok utang di tahun 2023 ini bayar bunganya Rp4.000. Rp4.000. Bayar bunga. Rp4.000. Bayar cicilan utangnya itu Rp5.000. Rp5.000. Tentang angka Rp5.000. Rp5.000. Ini tergantung realisasi ya. Tapi nggak akan jauh dari itu. Jadi hampir Rp1.000 dong ya? Dijumlahkan. Berarti kan Rp5.000. 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 Ditambah Rp4.000. Rp4.000. Berarti kan Rp1.000. 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 Nah pendapatan berapa? Nah pendapatan di atas tadi kita udah lihat pendapatan di tahun Rp2.000. berapa? Rp2.000. Rp2.000. Ini kurang lebih Rp6.000. Rp2.000. Rp6.000. 2637 triliun Maaf, ya betul 2637 triliun Jadi 2012 dibagi 2637 keluar Angka 38,90% tadi Tahun depan kita bisa ngitung lagi Sebagai pengetahuan Di zaman SBY itu rata-ratanya Masih di bawah 20% Tapi kan kemudian Mereka bisa membela kan zaman Pak SBY Nggak bangun apa-apa, zaman Pak Jokowi Bangun berbagai macam infrastruktur Itu kan tergantung lagi Kalau kita, diskusinya jadi beda nih Antara kita Mengatakan membangun dengan memotoh Bangunan-bangunan, dengan memperlihatkan Angka, itu beda Jadi ketika yang diperlihatkan Itu jalan tol, bandara Ya toh Yang sekarang dibandingkan dulu Itu satu hal, tapi kalau kita Berbicara tentang realnya Kita lihat di pendapatan negara, di APBN Sebenarnya berapa sih Belanja infrastruktur itu di era Jokowi, berapa di era SBY Itu kenaikannya tidak signifikan Oh gitu ya Karena ketika membangun bandara Membangun jalan tol Ada yang bukan dari APBN Utangnya BUMN misalnya Nah BUMN kita analisis lain Kita bicara baru tentang utang negara Podcast sendiri itu nanti Kalau tiba-tiba ada karya Pas kita karya Nggak bisa bayar utang Ditambah PT KAI Kita ditusi lagi Utang bukan utang pemerintah Jadi bagaimana Sebuah opini dibangun Ini kami membangun ini Wajar utang kami banyak Oh yang ditunjukkan utang pemerintah Yang ditampilkan adalah hasil utang BUMN Terus utang pemerintah Beda kan Dan yang kedua Kita harus mengukur juga Lalu jalan itu sebelumnya juga ada kok Misal Saya dengan bapak saya Bapak saya sudah membangun saya rumah Atau Mohon maaf beliau meninggal Saya diwarisi Terus saya perbaiki Nah yang kesannya hebat kan Sayang rumahnya jadi bagus Tapi nanti dulu kita harus hitung Waktu bapak saya Kondisi rumah bagaimana Yang dihitung dari saya Nambahinnya aja dong Bukan Oh rumah saya ini sekarang nilainya 10 miliar Hebat saya dari bapak saya Aku bapak saya cuma 5 miliar Sebenarnya sama kan Bapak saya yang membangun mulai di Reno Kok 5 miliar Nah sama juga dengan Pembangunan di era Pak Jokowi ini Tidak terlalu lebih heboh Dibandingkan SP Kalau diukurnya Prosesnya Pertambahannya Dia jadi lebih heboh Orang saya melanjutkan Rumah bapak saya Saya juga tidak ingin mengatakan Bahwa Infrastrukturnya Pak Jokowi Tidak lebih Lebih besar Jadi kelaju kenaikan Biaya belanja modal Infrastruktur lah ya Berapa di era SBI Era Jokowi lebih besar Kemajuannya Tetapi itu tipis banget Tidak cukup untuk Membuktikan bahwa utang itu Infrastruktur Nah ini sekarang Jadi artinya kita Seribu ya Dan kemungkinan Kalau kita nambah utang lagi Kan berarti Akan lebih tinggi lagi dong Biaya bunga Dan cicilan pokoknya Dan sudah Ditetapkan oleh Undang-undang APBN 2024 Belum berjalan Sudah ditetapkan Nah ini kita bayar bunga Sekitar 437 Belum berakhir ya Tapi sudah Sudah ada perkiraannya Tahun depan kita 497 Jadi bertambah Berapa itu Bertambah 60 Jadi 500 triliun Tahun depan kita bunga 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 Pembayaran pokok Gak sama Orang utangnya bertambah Oh iya iya Pembayaran pokoknya kan Merangkap Bener gak Iya 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 Tahun depan itu Dikisaran 1100 Kan tahun ini 2012 Naik 100 triliun Nah Memang pendapatannya Naik Nah tinggal dihitung Naiknya pendapatan Berapa Naiknya beban Berapa Ternyata masih lebih cepat Naiknya beban Berarti rasionya Naik lagi Tadi sedikit Bagaimana sampai Dengan tahun 2029 Kalau pemerintahan ini Dilanjutkan Untung tidak ya Kalau saya sudah Pernah buat Proyeksi Kalau dilanjutkan Ya berat Ya berat banget Nah Pada saat kita Bicara kondisi-kondisi Seperti itu Kondisi dunia Depet Amerika juga susah Ya tarik duit lah Tarik duit itu Ya bunganya Dia tinggiin Depet Maka orang berbondong-bondong Masuk membeli Instrument-instrument Keuangan di Amerika Nah Duit itu kan Kayak air itu Dia mengalir ke tempat Yang Kalau air kan Lebih rendah Kalau uang Ketempat yang Memberi Imbalan lebih tinggi Maka negara-negara Berkembang ini Terancam Karena ini bisa Lari ke sana Bukan hanya Soal lebih tinggi ya Tapi lebih Keamanannya juga ya Sangat penentukan juga ya Iya Jadi kan tidak aman Meskipun tentu Yang namanya Pemilik modal besar Di dunia itu Ya tidak akan naruh Di satu keranjang Tetap kita disisain Tapi kalau pergi Sebagian kan Sudah goyang Indonesia Goyangnya itu Nanti Keriah Mas Ersu Jadi ketika Duit itu ada yang pergi Tidak seluruhnya ya Sumpah pergi 50 miliar Dolar ya Pergi Bagaimana cara Perginya Ya dia tidak Beli lagi SBN Atau tidak beli SBN sebanyak Biasanya SBN seratus Utang tadi ya Atau Kan SBNnya Dia ada yang sudah Jatuh tempo nih Setelah jatuh tempo Dilunasi Dia tidak beli lagi Maka posisi asing Kan berkurang Di Di Utang pemerintah Kita bisa Ngecap Wah ini berarti Indonesia makin mandiri Tidak banyak utang Kepada luar negeri Kita bisa bicara begitu Kalau badan sehat Pak Ersu Tapi kalau Badan sehat Sakit Kalau kita butuh Bantuan Itu salah alamat Kan Namanya Nah maka Itulah yang kira-kira Ancamannya Bahwa ada potensi Modal Asing Keluar dari negara Tapi kita perlu Juga Fair ini ya Ini tidak hanya Di alam Indonesia Ada ancaman Kepada Brazil Argentina India Dan banyak lah Tetapi Indonesia Salah satu yang cukup Berbahaya Dia bisa pergi Pada saat persamaan Tadi tahun depan Pemerintah harus bayar 1100 Bener gak? Ya 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 1100 triliun Padahal Tahun depan pun 2024 Masih defisit Karena pemerintah Merencanakan belanja Lebih besar dari pendapatan Jadi kena dua Harus mengatasi defisit Harus bayar Beban utang Pada saat itu Tempat ngutang kita Lagi cari-cari Mau ngutangi Amerika malah Bukan mau ngutangi kita Maka Bahaya di negara-negara Berkembang Gitu Ancaman itu Maknanya begitu Yes Oke Nah Satu hal ya Ini bahwa kemudian Utang kita bertambah Dan kemudian Ancaman krisis semacam itu Tapi dampaknya Secara internal Itu kan juga serius Prof Karena kan Analgi rumah tangga tadi Semakin kita besar Pembayaran utang Bunga dan pokoknya Itu kan berarti Kita harus mengurangi Belanja-belanja lain Di dalam rumah tangga kita kan Karena Semua Sebagian besar Tersorot Tersedot Untuk bayar utang itu Di negara kan saya kira begitu ya Pasti juga dampaknya Kita yang langsung merasakan Rakyat yang ini merasakan Mari kita Soroti dari sisi itu Ya Betul banget Jadi Yang paling ekstrim Begini Ya Otomatis ya Bahwa ketika Beban utang Saya ulangi Tidak besan-besan Ini beban utang Adalah pembayaran Pokok utang Plus bunga Yang tahun ini Seribu Tahun kemarin Sembilan ratus Tahun depan Kemungkinan Seribu seratus Itu otomatis Mengurangi kapasitas negara Untuk memberikan layanan publik Kan Tidak bisa dipakai Untuk hal lain Itu Terindikasi Nyata Di angka Dimana Pembayaran bunga utang saja Jangan pokok utang nih Bunga utang Itu adalah Jenis belanja terbesar Mas Hersu Jadi kalau tadi Berapa hal Dua tahun terakhir Sebelumnya enggak 500 500 itu udah cukup Untuk modal IKN ya Perbandingan sederhananya Itu adalah Sebelum 2022 23 ini 2022 Mas Itu Kita mesti Bayangkan Belanja terbesar Pemerintah itu Belanja pegawai Bener enggak Mas Hersu Mesti dikirannya begitu kan Nomor dua Belanja barang Kan begitu Tahun ini Sudah dilewati Tahun depan Dilewati Yang paling banyak itu Bunga utang Baru belanja pegawai Nah Apa yang tadi kita Kembali ke soal Infrastruktur Yang dibanggakan Bahwa Era Pak Jokowi ini Banyak pengembangun Infrastruktur Salah satu indikasinya Adalah di belanja modal Tentu tidak hanya Belanja modal ya Jadi belanja modal itu Justru turun Secara nominal Tentu secara Porsi juga Bagaimana Ini berarti Utang untuk bayar utang Untuk bayar bunga utang Bahkan Bukan untuk Infrastruktur Kalau pakai Data itu Dan infrastruktur itu Kan harusnya Ada korelasinya Terhadap Pendapatan Karena di Era Pen Dan infrastruktur Pendapatan juga Naik dari situ Nah pertanyaan Bagus ini Yang istilah Pemerintah itu Kan selalu Mengatakan Dua hal yang Dikatakan Berulang kali oleh Pemerintah dan Juru bicaranya Atau ekonom pendukungnya Satu Utang kondisinya aman Sudah kita bantah Tadi kan Enggak Aman itu Ukurannya beberapa Kita kasih tiga ukuran aja Enggak ada yang aman Gitu loh Ukuran yang kamu pakai Yang kalian pakai Adalah PDB Ya itu bisa Dipakai ukuran Tetapi tidak ada Aman angka 60 itu Karena di Uang undang Tidak betul Lalu ada Argumen kedua Argumen kedua adalah Ini utang produktif Tadi sudah kita singgung Untuk infrastruktur Dan lain-lain Saya sudah katakan tadi Ya Mari kita hitung Saya kan sudah pernah Menghitung itu Tidak Tidak benar Utang pemerintah itu Meningkat terutama Karena Enggak Iya ada Jadi Mas Yerisu ini Utang Mas Awalil pinjem 100 juta Untuk apa Itu anak saya Mau masuk sekolah Ternyata Untuk masuk anak sekolah Cuma 20 juta Yang 80 Mas Yerisu Untuk Untuk kawin lagi Misalnya Nah ini Gak boleh di aminkan Jadi kita bukan Saya tidak ingin Mengatakan utang Yang itu tidak Sama sekali Untuk infrastruktur Tapi berapa Porsinya Kan ada angkanya Mari kita main angka Kita jelaskan Nah ada yang Lebih serius Penjelasannya adalah Kalau produktif itu Artinya ada dua Satu Terhadap pendapatan negara Persis seperti Yang dikatakan Mas Yerisu Jadi kalau saya Mengajukan utang Kepada lembaga keuangan Bank atau kooperasi Bahwa saya Untuk keperluan produktif Itu kan saya mengajukan Proposal tuh Bahwa saya akan Usahanya gini-gini Nanti akan Mendapatkan hasil ini Maka ada indikasi Peningkatan Pendapatan saya Yang melebihi Peningkatan Beban utang saya Kan benar gak Loh kalau saya ngutang Tetapi bayar Beban utangnya Lebih cepat Daripada pendapatannya Ngapain saya ngutang Itu kan namanya Mempersulit diri sendiri kan Kalau orang Kalau negara Itu yang kita patut Tanda petik Agak sedikit curiga ya Bahwa ini Apa benar Ngutangnya untuk produktif Begitu Ternyata Pendapatan negara Itu lajunya Tidak secepat Lajunya bertambah utang Ya kan begitu Presentasinya Berarti ini Produktif dari mana Betul Betul Enggak Ini kan kami negara Negara tuh gak hanya Memikirkan pendapatan Pemerintah Tapi pendapatan seluruh Rakyat Indonesia Masuk akal juga kan Sayang Utang ini Bukan untuk Pemerintah saja Tapi untuk seluruh Rakyat Indonesia Kembali argumen berulang Buat bangun bandara Buat bangun jalan Nah Kalau begitu Apakah Infrastruktur pelabuhan Bandara Jalan Dan lain sebagainya Yang disebut-sebut itu Sebagiannya juga harus kita periksa Antara foto Dengan Tampilan Dengan realnya itu berapa Nah Itu Diindikasikan oleh ekonomi Namanya PDB Nah bener lagi kan Sama Tadi bener Bisa dipakai Dalam hal ini Dengan kata lain Pendapatan seluruh Rakyat Indonesia Termasuk pemerintah Itu meningkat Nah ternyata Laju Laju PDB itu Disebut pertumbuhan ekonomi Jadi pertumbuhan ekonomi Itu adalah Laju produk Domestik Pluto Dalam harga konsan Dari tahun ke tahun Nah Naiknya cuma 5% Tiap tahun Utangnya naik lebih tinggi Loh apalagi ini Jadi dua ukuran Produktif Ukuran pendapatan negara Ukuran pertumbuhan ekonomi Tidak masuk Saya bahkan sudah membuat Nanti mau saya tweet itu Gambar Dimana Pertambahan utang Di era SBI Dan sebelumnya ya Pertambahan utang Di era Jokowi Lalu pertumbuhan ekonomi Tidak ada korelasi Terhadap itu Juga kita bisa Pendapatan negara Maka saya dengan ini Ingin menyatakan bahwa Utang yang telah dilakukan Selama 9 tahun Pemerintahan Jokowi ini Tidak bisa Dikatakan produktif Bukan berarti Dia tidak dipakai Untuk produksi Ya pakai Tapi tadi Kelihatannya Rencana-rencana Untuk meningkatkan Pendapatan negara Maupun meningkatkan PDB Tidak sesuai dengan Tambahan utang yang dimaksud Oke Itu mas Ya Nah oke Jadi begini Kan kita selalu Selain membedah itu Tentu kita semacam Memberi semacam Saran Atau apa begitu Tapi saya kira Kalau saran kepada pemerintah Kita terlalu Enggak Kan ada pemerintahan baru Jadi kita ini Memberi saran sebagai Oh kita ada pemerintahan baru ya Kalau pemerintah baru Melanjutkan pemerintahan yang lama Kecuali Melanjutkan utang ini Saya berharap Pemerintah baru Paham Kan berulang kali Saya selalu dikritik Dimana-mana Jangan cuma Ngeritik begitu dong Apa solusi rekomendasi Itu kayak dokter Pak Mengamat gitu Kalau yang Minta rekomendasi itu Sadar Saya ini sakit Periksa ke dokter Saya kira-kira Dikasih obat apa dok Atau saya Bagaimana mestinya Nah itu Kalau dia merasa sakit Lah ini pemerintahnya Gak merasa sakit Kau aman Aman Rekomendasi apa Iya Kira-kira begitu Tetapi Baik kita bicara objektif saja Bahwa Sekarang bukan hanya saya Ini sebetulnya Menarik Kita udah 2-3 tahunan Ngomong ini Baru sekarang ngomong Masa nunggu Bank dunia Nunggu orang asing Yang mengingatkan Kita yang Anak bangsa Ngingatin Tidak didengar Substansinya sama Maka mudah-mudahan Pemerintahan yang baru ini Merubah Pengelolaan Saya tidak menyarankan Tidak berhutang Mas Rizu Karena kita terlanjur Banyak hutangnya Tapi dikelola Nah Satu Mengelolanya adalah Dengan cara Berhutangnya Tidak boleh Bertambahnya Utangnya pasti bertambah Mas Rizu Oh jangan kayak kemarin dong Jangan selama 2 periode 6.200 Sementara periode 1.300 Ya sebutlah Masa pemerintahan berikut 1 periode Maksimal 1.000 Gitu kan Gira-gira gitu 2 periode 2.000 Gitu Umpama 2 periode Yang menang ya Yang kedua Kalau kita Periksa struktur Utangnya Itu kan ada yang Jatuh temponya Cepat Ada yang panjang Nah untuk mengurangi beban Pemerintah bisa Ada manajemennya Untuk membuat utang itu Lebih merata Lebih ditukar-tukar Dengan yang Berjangka panjang Yang ketiga Bunganya terlalu tinggi Mas Rizu Dari mana saya tuh Bunga terlalu tinggi Ya lihat tetangga dong Jangan bandingin tetangga tuh Kalau soal yang susah-susah Wah kita lebih baik Dari negara sana Dia rasio bidunya Jauh lebih tinggi dari kita Yang bagian gitu Dibandingin Yang bagian bunga Gak dibandingin kan Kucu Iya Kita bandingin dong Yang bunga Ternyata kita bayar bunga Terlalu tinggi Kita termasuk yang tertinggi Di dunia Lima negara Kalau di kawasan Kita itu Saingannya cuma Filipina Dan itu masih lebih rendah Filipina bayarnya Jadi total utang Rata-rata Itu kan ada tuh Kita dikisaran Untuk yang 10 tahun Itu di 6,2 6,3 Sekarang turun sedikit 6 Filipina 5,6 Petnam Thailand Malaysia Itu di bawah 3 Berarti kita kan sebenarnya Ambil aja benchmark Kita bisa 3% Tadi 500 triliun Padahal 6% kan Kalau kita pakai 3% Bayarnya kan 250 Tentu tidak bisa simsalabim Maka strategi rekomendasinya adalah Bagaimana kita perlahan-lahan Menurunkan bunga Namanya sih yield ya Imbal hasil Tapi saya sederhanakan aja bunga Itu turun pelan-pelan Maka Pembayaran pokok utangnya Landai Landai karena tadi kita buat Utangnya bertambahnya sedikit Banyak Nah bunganya turun Mas Ersu Sementara pendapatan naik Maka Batas yang 150% IMF tadi Ya tau Tadi tuh Kita kan serang 300% tuh Posisi utang Dengan Pendapatan Kalau beban tadi 40% Kan 40% Kita bisa mengarah ke 20 Karena di bawah 20 Yang aman Tapi tidak mungkin Setahun Maka sederhana banget kan Benar-benarnya Tetapi itu ada implikasinya Maka kita harus Hati-hati dalam belanja Jangan ugal-ugalan Belanjanya dipilih gitu Diprioritaskan Lalu pendapatannya juga Ditingkatkan Seperti itu saja Persis seperti rumah tangga Yes Oke Terus ada kesadaran Kalau negaranya Pemerintahnya merasa Ini baik-baik saja Aman saja Saya mau Bangun IKN Nah udahlah Saya turusin aja Maunya Mas Yersu Selain bangun IKN Saya mau Menambah bandara Memperbaiki bandara Menambah pelabuhan Menambah jalan tol Nah coba Kalau Keluarga ini Orang kere Tapi impiannya terlalu tinggi Gitu loh Bukan berarti Nggak boleh mimpi tinggi Tapi kan Plannya apa Strategik plannya apa Berarti harus dirubah Bukan berarti kita Nggak boleh punya Bandara bagus Pelabuhan bagus Jalan bagus Tapi Plannya dibuat Urutannya Jadi Kalau misalnya Saya mau lebih kaya Saya harus membuat Ukuran Dimana yang ini Ada hasilnya Sehingga ketika Saya membangun Yang baru lagi Itu Sudah ada hasil Jangan bersamaan nih Mas Yersu buat Wah Mau jadi juragan bakso Sekaligus juga Juragan keripik Sekaligus buat Home industry Ngutang Kan gitu loh Ini Ternyata Nggak pada hasil Saya baru Kemarin dari Banjarmasin ya Bandara sebesar itu Dari tempat masuk Menuju bandara itu Jalannya jauh Mas Yersu Memang Di dalam bandara nih Yang saya lewati Ruangan kosong Coba Dan itu terjadi Silahkan di beberapa kota Kan bandaranya gede Tapi Ya kita hanya melewati Jalan kosong Maksudnya apa Harusnya plannya Ini umpama Kan mesti mungkin Jadi mal Jadi apa Tapi itu kan Karena dibangun duluan Baru direncanakan Kan repot Ya ya oke Nah itu bagi pemerintah Tapi kalau bagi rakyat Kira-kira seperti apa Apa yang akan terjadi Kalau saya ekstrim nih Mas Saya ini kadang Ya sebenarnya rakyat Nggak bisa apa-apa Mas Artinya kita akan Menghadapi situasi Semacam apa Dan kira-kira Apa yang dilakukan Kemungkinan terburuk ya Kita pakai yang terburuk dulu Kita Ada kemungkinan Mengalami kembali Seperti 98 Di tahun 2012 Siapapun Pemenang Dikasinya adalah Tadi dari posisi utang Dari pendapatan negara Dari Perkembang Ekspor-impor Produksi barang Ya pemerintah sering Misalnya mengatakan Kita ekspornya Sudah melebih impor Surplus ya Nanti dulu Surplus siapa Ternyata nikel Batu marah Kan gitu loh Kalau kita bicara Dan duitnya Nggak balik ke Indonesia Ya Betul Alas kaki Atau Bum industri Enggak Jadi Berbagai indikator Mikro Itu sudah memperlihatkan Dari beli masyarakat Itu sudah Berat Nanti ada lagi Argumen Itu Jalanan masih macet Semacet-macetnya Jalanan itu Berapa orang sih Ya sebutlah Satu juta orang Di jalan tol Jawa Penduduknya Berapa ratus juta Ya Tampelnya itu selalu Seperti itu Mal rame Padahal sudah Mengeruh juga Mal kan Kurang lebih Saya ingin mengatakan Bahwa Rakyat ini Sedang Akan mengalami Kesulitan yang Lebih berat Daripada yang Sekarang ini Mereka Sudah sulit Sebenarnya Mayoritas rakyat Tapi di tahun depan Kemungkinan mereka Akan mengalami Kesulitan yang Lebih berat Karena akan ada Kalaupun tidak Krisisnya Berarti ini Skenero yang Tidak terlalu Jangan mereka Jangan kemungkinan mereka Kita akan mengalami Gitu loh Oh kita Ya betul Jadi kita akan Kalaupun kita tidak Tidak sampai krisis 98 Tetap kondisinya Tidak lebih baik Dari 2023 Dan 2022 Maka kalau rekomendasi Buat rakyat Ya saya Keluar dari zona ekonom Saya ini Jadi Satu-satunya Dari pengalaman 98 Pengalaman 2008 Dan kondisi COVID Sebenarnya modal besar bangsa ini Tetap adalah Solidaritas Solidaritas Bagaimanapun Itu yang membuat kita Sebagai negara Bertahan Saya kira Kita-kita yang mungkin Masih memiliki Kelebihan Mungkin tidak Lebih-lebih banget Tapi kan tidak Sampai Itu bersiaplah Untuk Berbagi Kalau memang Agak sungkan Dengan orang yang Tidak dikenal Ya berbagilah Kepada tetangga Kepada keluarganya Itulah yang bisa Saya agak Ini sekali ya Ini penting Saya kira Jadi Inilah saat Kita Ujian nanti Buat bangsa ini Mudah-mudahan Tidak sampai krisis Tapi umpama terjadi Ujian sangat berat Kita alami Dan lebih dari 98 Kenapa Waktu 98 Kita krisis Itu kita Sebutlah Masih ada Sisa-sisa Kekayaan kita Sebelumnya Jadi kita Masih Masih bisa bertahan Kemudian UMKM Juga Masih eksis Dengan 98 Sekarang UMKM Sudah terpukul Dengan Barang-barang Import Jadi kondisi Mereka Ngos-ngosan Kemudian Kondisi Ekonomi Yang mau dibagi Juga Berat Maka Kalau berharap Negara Tadi sudah kita katakan Sekarang Memilu Bansos PKH Kalau nanti besok Tidak punya duit lagi Kurang duitnya Mau bagi apa Maka saya kira Negara Tidak bisa Sepenuhnya Diandal Kembali Kalau saya Menghimbau Pada Rakyat Sekarang Saatnya Mengenali keluarga Mengenali tetangga Mungkin belum Belum beroperasi ya Mas Hersu Saya Mas Hersu Itu harus Harus mulai Mendata Mengontak Keluarga kita Sepupu Sepupu Dua kali Siapapun Kondisinya bagaimana Tetangga kita bagaimana Dan itu Tidak bisa dipandang enteng Mas Hersu Jadi Umpama kita Bisa berbagi Seperti itu Kita akan survive Mas Hersu Dan kalau Pemerintahnya baru Dia tetap Kena krisis Tapi kita Solidaritas sosial tinggi Pemerintah memperbaiki Pengelolaan Keuangan negaranya Kita masih Mungkin menjadi bank Jadi jangan Jangan mimpi Pemerintah bisa bagi-bagi Susu dan makan siang Gratis ya Karena anggarannya Sampai 400 riliu Itu Itu Berat banget Secara Keuangan negara Berat Dan juga Tidak mungkin Sebuah negara Maju Melewati Yang sifatnya Pilantropis Pilantropis Sepinet itu Untuk Menyangga Orang-orang Yang memang Sudah tidak berdaya Di semua negara Begitu Ya kan Maka mayoritas orang Tetap dorong Untuk produktif Orang bisa produktif Ketika memang Kondisinya memungkinkan Bangsa ini bukan Bangsa yang malas Saya mau kerja Kami mau kerja Pekerjaannya Tidak ada Kami mau usaha Tapi Keuntungannya Sulit dicari Modal tidak Bisa diakses Itu artinya Rakyat ini kan Bisa sebenarnya Tadi saya sangat Saya sudah Hopeless memang Terang kepada negara Kalau tidak ada Perubahan Harapan saya masih Pada modal Sial bangsa ini Dan itu masih ada Harapan itu masih ada Ya Oke Baik Terima kasih Dan harus berubah 2024 Harus pemerintah Dengan Paradigma Pengelolaan Ekonomi Khususnya Keuangan negara Baik Prof Apalil Apalil Rizky Terima kasih Sampai ketemu lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih